Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Tauf TV Bersama saya Stephanie Lintang Hubungan antara Palestina dan Indonesia sudah terjalin baik sedemikian rupa selama bertahun-tahun mulai dari awal kemerdekaan Indonesia hubungan Palestina dan Indonesia telah terjalin baik dan juga sampai saat ini hubungan antara Indonesia dan Palestina masih terjalin sangat erat dan kali ini saya akan menghadirkan salah satu sosok aktivis dan juga relawan putra daa bangsa Indonesia yang menjadi relawan demi rakyat Palestina Beliau juga sudah menetap selama bertahun-tahun kurang lebih 10 tahun beliau menetap bersama sang istri dan ketiga anaknya Terlebih itu beliau juga dipercaya pernah dihubungi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi untuk mengetahui bagaimana kondisi dan isu terkini rakyat Palestina yang terpuruk Oke langsung saja ini dia Abdillah Onim atau biasa disapa bang Onim Assalamualaikum Bang Onim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bang Onim? Baik baik Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana kabar anak dan istri Bang Onim? Iya Stephanie Alhamdulillah saya di Indonesia baru sekitar satu pekan ya Saya bersama dengan anak istri jadi kebetulan anak-anak saya libur Jadi kesempatan banget nih pulang kampung ketemu ibu di Indonesia Jadi pulang kampung ya Bang Onim? Iya pulang kampung Ke tanah air Sudah berapa lama tidak pulang ke tanah air nih Bang Onim? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Stephanie dan juga pemirsa Tawaf TV Yang semoga selalu dalam lindungan dan karunia Allah SWT Allahumma salli wa salli wa salli wa barikala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Iya sampai dengan saat ini tentunya kita akan tahu sendiri Saya di jalur Gaza itu pertama masuk tahun 2009 Setelah itu pulang ke Indonesia dan kembali lagi ke jalur Gaza sekitar tahun 2010 Nggak dari tahun 2010 lah Saya memulai untuk apa namanya konsen di bidang sosial kemanusiaan Tentunya Stephanie dan pemirsa Tawaf TV Mengumihadiri Palestina murni untuk misi kemanusiaan Misi kemanusiaan Baik Bang Onim Bang Onim bisa diceritakan nggak ke pemirsa Tawaf TV Awal mula Bang Onim mengabdi menjadi aktivis sekaligus relawan untuk rakyat Palestina Iya Asifadi tentunya kalau kita berbicara tentang seorang aktivis atau relawan Itu mungkin teman-teman di luar sana hanya melihat Bang Onim di media televisi atau di Youtube Adu Instagram bahwa Bang Onim menjalankan misi kemanusiaan mungkin sekitar 5 tahun Tetapi saya menjadi relawan sudah lebih dari 20 tahun Yang pertama Alhamdulillah saya pernah aktif di sebuah lembaga besar namanya Medical Emergency Risk Committee sekitar 13 tahun saya berada di situ Nah untuk di Palestinanya Alhamdulillah saya sudah sekejap 2009-2010 sampai dengan saat ini Jadi memang saya sering tekan kepada teman-teman Indonesia bahwa Untuk menjadi aktivis kemanusiaan di Palestina Tidak semudah seperti yang kita bayangkan Jadi memang membutuhkan keberanian Membutuhkan kesabaran Membutuhkan ketabahan Karena Stephanie kita tahu sendiri Wilayah Jalur Gaza itu bahasa kasarnya Kaki kita satu di kuburan Satu di dunia Satu di akhirat Satu di dunia Jadi disini yang perlu ditetakankan itu adalah Apa namanya Sense of Humanity Jadi kita tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan setelah itu selesai Tapi bagaimana caranya Kita memiliki kepekaan Ingin merasakan penderitaan saudara-saudara kita Baik itu di Palestina Ataupun yang ada di Indonesia Setelah kita memberikan Bagaimana caranya kita merasakan Apa yang mereka rasakan Wow luar biasa sekali Bang Onim Bang Onim Tapi saya penasaran Bang Onim Dengan banyaknya negara-negara mayoritas muslim Yang juga memiliki konflik selain Palestina Bang Onim Ada Suriah, ada Afganistan, lain sebagainya Yang membuat saya penasaran Bang Onim Mengapa Bang Onim memilih Palestina? Iya sebenarnya ini bisa dikatakan nekat sih ya Nekat tapi mungkin ini sudah kadar Allah Sudah menjadi jalan dan ketutuan Allah Jadi pertama Waktu saya menyampaikan kepada ibu saya Untuk berangkat ke Palestina Yang pertama kali mereka dalam benak mereka adalah Bang Onim ingin sotor nyawa Wow 2009 Itu kan Informasi yang berkembang tentang Palestina Itu jihad Kematian Banyak korban Anak-anak, ibu-ibu Jadi otomatis dong Sebagai orang yang berada di kampung Punya pemahaman yang terbatas Itu mereka berpikir bahwa Bang Onim sotor nyawa Tapi saya lakukan adalah Mengedukasi Yang pertama itu saya mengedukasi kepada orang tua saya Bahwa Palestina adalah kiblat pertama Islam dunia Itu Masjidil Aksal Bubarat Mereka disana juga manusia Kita juga manusia Sedangkan Apa namanya Apa yang Kita hidup di dunia Tidak hanya berpikir Diri kita Keluarga kita Tapi kita juga bagaimana berpikir Untuk saudara-saudara kita di Palestina Alhamdulillah atas izin Allah SWT Dengan meyakinkan Berhari-hari Dengan sendirinya mereka berbalik Silahkan pergi Jadi Saya berangkat kesana Tentunya Tidak mudah untuk meminta izin Harus menyediakan Apa namanya Surat wasiat Ya surat wasiat itu harus kita sediakan Kalau berada di Palestina Kenapa harus berada di Palestina Karena tentunya ini pertama Ya Apa namanya Isu Palestina ini kan Kita tahu sendiri lah Isu Palestina ini adalah Isu global Isu Palestina ini adalah Isu kemanusiaan Isu Palestina adalah Isu Yang mana Mengurus Manusia yang ada di Palestina Jadi Juga isu Palestina adalah Isu amanah konstitusi Yang tercantum Dalam undang-undang dasar 1945 Bahwa Penjajahan di atas dunia Harus Di hapuskan Dengan demikian Itulah salah satu Kenapa bang Waning berada di sana Memang setelah berawal Berada di sana Harus Beradaptasi dengan masyarakat Palestina Harus beradaptasi dengan situasi Yang super menakutkan Tetapi dengan sendirinya Yang penting Bagaimana bang Waning berada di sana Hanya satu Mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Yang kedua Bang Waning berada di sana Atas nama Merah putih Indonesia Itulah salah satu Memang Apa namanya Yang harus dimiliki oleh aktivis Di dunia Termasuk yang ada di Indonesia Jangan sampai kita datang ke sana Terus Tidak mengetahui tentang Situasi politik yang ada di sana Yang pada akhirnya Dengan sendirinya Kita terlibat Dengan satu goloman Padahal kita berada di sana Atas nama Bangsa Indonesia Ya bang Waning Wow luar biasa sekali ya Perjalanannya Untuk Restu dari Orang tua bang Waning Untuk pergi Karena tidak mudah ya Bang Waning Menjadi aktivis dan relawan Dan juga Ditempatkan di Palestina Negara yang Konflik sekali Kita semua tahu Isu-isu konflik Sudah banyak di Palestina Untuk menyakinkan dirinya Bang Waning Sampai saat ini Untuk terus berada di Palestina Apa sih bang Waning? Ya seperti yang saya tekankan tadi Kepada Pemirsa Tawaf TV Bahwa Sense of Humanity Yang harus ditekankan Yang harus dimiliki Oleh seluruh aktivis Di dunia Termasuk yang ada Di Indonesia Karena Jika kita sudah memiliki Tentang kepekaan Kita membantu Karena kewajiban kita Kita membantu Untuk mencari Allah SWT Dan kita membantu Bukan untuk mencari Nama Jabatan Populeritas Insya Allah Semangat tersebut Akan semakin Dan tingkat saat ini Mungkin awalnya Bang Waning berada di Palestina Itu menjadi ujian Kenapa ujian? Bang Waning berada di Palestina Di wilayah konflik Yang tentunya Akan dilirik juga Oleh pihak Yahudi Dilirik juga oleh pihak Pejuang Palestina Dilirik juga oleh Pemerintah Palestina Bahwa Seorang warga asing Indonesia Ini berada di Palestina Misinya apa? Jadi memang Saya berada di sana Itu berbagai rentangan Dan tentangan Sudah saya hadapi Sering juga Diinterogasi oleh Pejuang Palestina Sering ditangkap Oleh para militer Palestina Karena mereka melihat Seorang warga asing Yang sangat Apa namanya Sangat aktif Dan bisa Kelokasi dengan Semaunya Itu mereka juga Tentunya berpikir Bahwa jangan-jangan Mata-mata Israel Nah Saya akinkan tuh Saya akinkan kepada Pejuang Palestina Bahwa Bang Waning ke Palestina Atas nama bangsa Indonesia Atas nama Masyarakat Indonesia Oke Baik Bang Waning Nanti kita lanjutkan ya Peran apa sih Yang diberikan Indonesia Terhadap Palestina Namun kita Jidah sejenak dulu Fariwara berikut ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!